Istana Kemalap Putih Jilid 8. Ia tahu benar bahwa makanan itu ada racunnya, mengapa suruh ia makan? Dan kini malah mengatakan, kalau ia makan paha ayamnya, si Nona juga akan dahar miainya, apa maksudnya ini? Baru saja Nona Kie menutup mulutnya, dari belakang tiba-tiba muncul seorang tua tinggi besar. Begitu muncul, orang tua itu lantas menyeret dirinya Hui Tian Lengkau sembari berkata, tidak ada gunanya, apa dengan duduk saja di tanah perkara bisa beres? Pada saat itu, semua orang tiba-tiba dengar suara orang yang sedang menghirup kuahmi serta suara mulut bercakap-cakap. Suara itu keluar dari luar jendela, agaknya orang itu sedang menikmati makanan yang lezat. Kali ini Kim Hou kaget benar-benar. Siapa itu orang yang berada di luar jendela? Mengapa ia sendiri tidak tahu? Dapat diduga bahwa orang itu ilmunya mengentengi tubuh sudah mencapai tingkat puncaknya. Pantas mangkok mi tadi ketika dilemparkan keluar tidak ada suaranya jatuh di tanah, kalau begitu ada orang yang menyambuti. Kim Hou ingat bahwa mi itu ada racunnya, kalau dimakan, bukankah orang itu nanti akan binasa? Tapi siapa orang itu, baik atau jahat? Ia sendiri masih belum tahu. Ia lalu tongolkan kepalanya keluar jendela, segera dapat dilihat di bawah daun jendela ada seorang pengemis tua yang wajahnya kotor dan rambut sudah putih serta awut-awutan. Mangkok mi itu ternyata berada dalam tangannya, sedang dimakan dengan lahapnya, sedang di tangannya nampak memegang paha yang sedang digerogoti. Kim Hou menyaksikan kejadian itu, dalam hatinya merasa cemas. Meski ia seorang pengemis, tapi toh masih harus disayangi jiwanya. Maka buru-buru berkata, lopek, mi itu ada racunnya. Pengemis tua itu menjawab tanpa menoleh, kalau tidak ada racunnya belum tentu aku mau makan. Sudah tentu setengah abad aku hidup sengsara di dunia, mati ada lebih baik. Cepat mati cepat naik ke surga, lebih lekas mati lekas bebas. Kim Hou merasa pilu, lopek, aku di sini ada obat pemunah racun, masuklah ke dalam. Pengemis itu dongakan kepalanya, ia memandang lama kepada Kim Hou. Rambutnya yang awut-awutan hampir separuh menutupi wajahnya, hingga Kim Hou tidak dapat melihat dengan tegas wajah yang sebenarnya. Tapi, dalam hati Kim Hou tiba-tiba tercekat, karena sepasang matanya pengemis itu ternyata memancarkan sorot metu, tajam. Kim Hou baru insyaf bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang luar biasa. Tiba-tiba dari mulutnya pengemis itu meluncur benda putih dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar pada kedua biji metu Kim Hou. Bukan kepalang kagetnya Kim Hou, dengan cepat ia lantah sayung tangannya, benda putih tadi segera berada dalam tangannya. Tapi meski ia berhasil menyambuti benda putih itu, tangannya sendiri juga masih terasa sakit. Tatkala ia periksa, benda putih itu ternyata cuma dua potong tulang ayam. Kim Hou diam-diam merasa kaget, ia tidak nyana bahwa pengemis tua itu ada mempunyai kepandayan begitu tinggi, bahkan mungkin masih lebih tinggi setingkat daripada Tang Lohan. Tiba-tiba ia dengar suara jerita Nona Kie. Kim Hou dengan cepat balik ke dalam ruangan. Uratna di tangan Nona Kie sudah kena dicekal oleh orang tua tinggi besar yang baru keluar dari belakang, sedang tangan lainnya mengancam jalan darah lengtai hiat di belakang si Nona. Bocah, kalau kau berani bergerak sedikit saja, aku lantas antar dia ke akhirat. Demikian orang tua itu berkata sambil ketawa mengejek pada Kim Hou. Kim Hou terkejut tak dapat melindungi dirinya si Nona. Hai, lekas tolong aku. Kalau aku tadi tahu kau tidak mau menolong diriku, sebaiknya aku makan saja mie yang ada racunya itu. Mungkin tidak akan mengalami hinaan begini rupa, si Nona tiba-tiba berkata dengan nyaring. Kim Hou merasa seperti dipagut tular, tiba-tiba ia ingat dua potong tulang halus yang dilontarkan oleh pengemis tua tadi. Ia mau menggunakan dua potong tulang yang masih berada dalam tangannya untuk menyerang dengan tiba-tiba. Ketika tangannya Kim Hou mengayun, segera dengar roh, lalu disusul melesatnya suatu bayangan putih, dengan kecepatan tinggi bagaikan kilat sudah berada dalam pelukannya sendiri. Hal ini benar di luar dugaannya. Untuk menghadapi orang-orang dunia rimba persilatan yang betapapun tinggi kepandayanya, Kim Hou belum pernah merasa takut atau juri, tapi menghadapi nonakye yang jatuhkan diri dalam pelukannya, membuat kebuakan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Buat ia, kecuali Bwe Peng, ketika pada saat hendak ditinggalkan, pernah menangis dalam pelukannya melihat ia terluka, sehabis itu belum pernah ia disentuh oleh kaum wanita. Apa mau nonakye dengan tidak malu-malu lagi, dihadapannya begitu banyak orang ia rebahkan kepalanya pada badannya, bagaimana Kim Hou tidak merasa jauh dan berdebar hatinya. Suara benturan mendadak terdengar saling menyusul, empat orang itu menerjang Kim Hou dengan berbareng. Kim Hou meski menyanggup nonakye untuk memberi pertolongan, tapi dalam keadaan demikian, sudah tentu ia tidak dapat mengelakkan lagi. Mendadak ia ayun satu tangannya, melancarkan ilmunya Han Bun Chao Hie, yang sangat ampuh. Gelombang hawa dingin itu meluncur dan merupakan tembok dinding yang sangat kokoh, menghalangi majunya empat orang itu. Kemudian Kim Hou dorong perlahan dada si nona, maksudnya ialah supaya nona itu menyingkir dan ia bisa leluasa menghadapi empat musuhnya. Tidaknya na tangannya telah mendorong bagian yang empuk lunak dan membal. Ia kira nona itu mempunyai ilmu lekang yang sangat tinggi, sehingga dapat membuat dirinya begitu lunak dan licin. Untuk mencoba ada berapa tinggi kepandayan si nona, dengan tidak banyak pikir, Kim Hou ulur lagi tangannya mendorong. Tiba-tiba Kim Hou ingat sesuatu yang tidak beres, dalam kagetnya, ia lantas tarik kembali tangannya. Kim Hou salah alamat mau mendorong dada kena dorong benda empuk lunak dan membal, buah dada si nona. Pada saat itu, selembar wajah si nona berubah menjadi merah, dengan tidak berkata apa-apa, sudah lepaskan dirinya dari pelukan Kim Hou dan memutar berdiri di belakang anak muda itu. Tepat pada saat itu juga empat orang tua dari golongan Cheng Hang Kau itu sudah menerjang lagi dengan berbareng. Kim Hou tidak bermaksud untuk melukai lawannya, maka tidak digunakan sepenuhnya ilmu Hon Bun Chao Hie yang ia anggap kelewat lihai. Ketika menampak keempat lawannya itu ternyata sangat bandel, ia lalu menggunakan tipu pukulannya yang dinamakan burung kepinis terbang berputaran, yang terdiri dari delapan belas jurus dan yang dianggap paling lunak dari semua ilmu yang pernah dipelajarinya untuk melayani orang tua itu. Tapi di matanya empat orang tua itu, tipu-tipu pukulan Kim Hou itu hampir setiap jurus merupakan tipu-tipu serangan yang aneh dan luar biasa. Empat orang tua itu meski bukan tokoh nomor satu dari golongan Cheng Hang Kau, tapi dalam tingkatan kedua termasuk orang-orang yang kuat. Namun bagaimanapun mereka berusaha dan mengeluarkan semua kemampuannya, semua serangannya sedikit pun tidak menyentuh ujung baju Kim Hou. Sekejap saja pertempuran sudah berjalan kira-kira sepuluh jurus lebih. Kim Hou tetap gunakan tipu pukulan itu-itu saja, tidak berganti. Ia hanya bermaksud supaya empat orang itu mengerti sendiri kelemahannya dan lantas mundur. Tapi mendadak orang tua tinggi besar itu bersiul, mereka segera mundur dengan berbareng, kemudian disusul dengan tertebarnya bayangan tanda hitam diikuti bawah mis, mengurung kepala Kim Hou. Kim Hou ketika nampak bayangan hitam dan hidungnya mencium bawah mis, segera mengetahui bahwa benda itu ada racunnya, dalam hati lantas merasa gusar. Bangsat kejam, aku tidak akan ampuni kau lagi, bentak Kim Hou. Diam-diam ia kerahkan ilmu Hon Bun Chao Hie, lalu mendorong tangannya ia pukul balik benda hitam itu. Tanda hitam beracun itu telah dilontarkan oleh orang tua tinggi besar, mampu menggunakan senjatanya yang istimewa serupa itu sudah tentu mengerti caranya untuk menghindarkan jika diserang. Ketika menampak senjatanya dipukul balik, ia lantas menyingkirkan dirinya untuk mengelakkan serangan berbalik itu. Tiba-tiba di depan matanya ada berkelebatan bayangan putih. Ia masih belum tahu benda putih apa itu, tiba-tiba matanya dibikin kesima oleh sinar berkilauan, kemudian disusul rasa dingin di kedua daun telinganya serta rasa kesakitan. Ia baru mau angkat tangan kanannya, tapi rasa sakit telah dirasakan menusuk ulu hatinya, hingga matanya menjadi gelap dan tidak ingat lagi apa yang telah terjadi. Kim Hou tidak ada maksud untuk membunuh itu orang tua, ia hanya mengambil daun telinga dan lima jari tangannya, supaya di kemudian hari ia tidak ada muka lagi untuk ketemu orang serta tidak bisa menggunakan senjata yang beracun itu untuk melukai orang. Kim Hou telah menggunakan Ingo Heng Kiam pemberian pengpeng untuk memapas daun kuping dan memotong jari tangan orang tua itu. Karena semuanya itu dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, tiga kawannya masih belum tahu apa sebetulnya yang telah terjadi tahu-tahu orang tua itu sudah rubuh di tanah dalam keadaan pingsan. Dari luar jendela tiba-tiba lompat masuk salah satu bayangan orang. Semua orang pada dibikin kaget oleh munculnya orang itu. Ia ternyata adalah pengemis tua yang barusan makan mie beracun di bawah jendela. Matanya yang tajam pengemis tua itu dengan tidak berkedip memandang pedang pendek di tangan Kim Hou, kemudian menanya dengan suara setengah membentak, Bocah cilik, Tiong Chiu Hek pernah apa dengan kau? Kim Hou meski sudah tahu bahwa pengemis tua itu ada seorang luar biasa, tapi dalam hatinya tidak puas dengan segala sepak terjangnya pengemis itu, karena dengan tanpa sebab pengemis itu telah menyerang matanya dengan tulang ayam. Kalau ia tidak mempunyai kepandayan tinggi, bukankah kini matanya sudah menjadi buta? Sekalipun tulang ayam itu ia sendiri juga gunakan untuk menolong nona kia dari bahaya, tapi hanya suatu hal yang kebetulan saja. Ia tidak merasa berhutang budi terhadap pengemis itu. Kini pengemis tua itu telah menanya asal-usulnya dengan secara demikian kasar. Kim Hou yang paling tidak suka dengan perlakuan kasar, meski sudah tahu pengemis itu berkepandayan tinggi tapi ia tidak takut. Maka ia lalu menyahut, Tiong Chiu Hek pernah apa dengan aku? Kau tidak usah peduli. Anak busuk, kau berani tidak pandang macu kepadaku? Lihat wasyukku. Kata-kata si pengemis tua disusul dengan suara pekitnya yang aneh, kemudian menggerakkan tangannya, dari situ segera meluncur dengan cepat sebuah benda kuning. Kim Hou lalu menyambuti benda kuning itu dengan tangannya, tatkala ia periksa, ternyata itu sepatu rumputnya si pengemis yang kotor dan mau. Kim Hou gusar, ia lalu ayun tangannya, sepatu busuk itu dikirim kembali kepada penyerangnya. Pengemis tua itu ketawa terbahak-bahak, orang tidak tahu dengan kera bagaimana ia bergerak, tahu-tahu badannya sudah melesat ke atas, dengan kakinya dilonjurkan, tepat sekali sepatu itu sudah berada di kakinya lagi. Sepatu saktiku ini, sekalipun kau mempunyai banyak emas juga tidak mampu beli. Orang lain susah untuk mendapatkan, tapi kau tidak sudi, nyata kau ada anak kemarin sore yang baru muncul, maka tidak kenal barang, demikian mulutnya mengoceh tidak hentinya. Kim Hou sejak meninggalkan Istana Kemala Putih di Rimba Keramat, baru pertama kali ini dipermainkan oleh orang. Meski hati merasa mendongkol, tapi ketika mendengar perkataan si pengemis tua yang seperti sudah miring otaknya, ia lantas tidak mau ambil pusing. Sejak munculnya si pengemis tua itu, orang-orang dari Cheng Hang Kau sudah pada kabur, Kim Hou juga tidak merintangi perginya mereka. Akhirnya ada orang yang kenal barang juga, aku kata sepatu sakti masa benar-benar sudah tidak ada gunanya si pengemis itu tiba-tiba berkata sambil tertawa. Mau tidak mau hati Kim Hou merasa curiga juga. Betulkah sepatu butuk itu ada riwayatnya sendiri? Pada saat itu, dari ruangan belakang telah muncul satu orang dan ketika berada di ruangan tengah, segera berlutut di depannya pengemis tua itu. Kim Hou yang menyaksikan hal itu, dalam hatinya merasa heran, terutama setelah mengetahui bahwa orang itu ternyata Tan Eng sendiri. Sambil meletakkan sepatu butut di atas kepalanya, Tan Eng berlutut di tanah. Badannya lurus, matanya mengawasi tanah, wajahnya pucat pasi, sedikit pun tidak berani bergerak. Kemudian si botak juga turut berlutut di belakang gurunya. Kim Hou merasa terheran-heran. Melihat gerakannya Tan Eng ada begitu gesit waktu dari ruangan belakang, tentunya ia bukan orang sembarangan. Kalau dibanding dengan empat orang tua dari golongan Cheng Hang kau tadi rupanya Tan Eng masih lebih unggul. Herannya terhadap si pengemis tua jorok itu, sebaliknya ia begitu takut dan hormat sekali. Dalam hal itu pasti ada sebabnya. Aa, ya, ya paman gemuk ini kau, kau kenapa si pengemis berlagak kaget, sambil mundur berulang-ulang. Si gemuk Tan Eng masih tetap berlutut tidak bergerak, mendadak dari sakunya mengeluarkan satu pisau pendek, sembari acungkan pisau ini di atas dada sendiri. Ia berkata dengan suara terharu, Tan Eng tahu dosa sendiri yang terlalu besar hingga tidak dapat ampunan dari Hou Pang Chu. Hanya Tan Eng ada mempunyai seorang murid si bota ini rasanya masih boleh dididik. Kalau Hou Pang Chu masih mengingat sedikit pahala Tan Eng di masa yang lampau dan sudi mendidik muridku ini, roh Tan Eng di alam bakat tidak nanti melupakan budi yang besar ini. Sampai di sini, si pengemis itu tidak berlagak lagi. Tiba-tiba ia keluarkan bentakan keras, rambutnya yang putih pada berdiri, sehingga kelihatan wajah yang merah segar seperti anak bayi. Matanya memancarkan sinar yang tajam. Kim Ho terperanjat, ia tidak nyana bahwa pengemis tua itu ilmunya demikian tinggi, benar-benar sukar dipercaya. Jika dirinya tidak kesalahan makan buah batu yang merupakan barang masyiat dalam kalangan rimba persilatan, untuk mendapatkan kepandaya ilmu seperti si pengemis tua itu, entah harus makan berapa puluh tahun latihan baru dapat dicapai. Pengemis tua itu setelah keluarkan bentakan, lama sekali baru berkata, Hektometer. Hektometer, kau ternyata masih mengenali aku. Lantaran kau, melihat aku tidak lantas berusaha kabur, maka ku berikan kau mati dalam keadaan utuh. Kata-kata pengemis tua itu sangat dingin bengis tapi berwibawa, sampai Kim Ho yang mendengarnya juga merasa kagum. Si pengemis belum lagi sempat melanjutkan perkataannya, Kie Yong yang mendadak menarik tangan Kim Ho, Hai, maukah kau menolong dia? Pak mantan ada seorang baik demikian katanya. Ini adalah urusan dalam partai mereka sendiri. Orang luar tidak boleh campur tangan sembarangan. Apalagi atas kemauan sendiri jawab Kim Ho sambil kerutkan alisnya. Tapi mengapa kau mau tolong aku? Aku juga orangnya Cheng Hang kau yang tersangkut urusan dalam partai kata pula si nona sambil menyongkan mulutnya. Toh kau sendiri yang minta. Apa aku Kim Ho terkejut? Saat itu, si pengemis sedang membentak, semua urusan sudah diselesaikan atau belum? Pergilah. Tan Eng masih bisa unjukkan senyumannya, lalu letakkan pisaunya. Lebih dulu ia manggut-manggut tiga kali kepada si pengemis, kemudian mengawasi si botak yang berlutut di sampingnya. Lalu mengambil pisaunya lagi. Pada saat itu nona Kiai sudah berteriak memanggil-manggil padanya, pamantan. Tapi Tan Eng tidak menggulberis, ia angkat tangan kanannya, pisaunya ditujukan kepadanya, siap untuk segera ditubleskan. Mendadak si botak menubruk gurunya, kedua tangannya memeluk lengan suhunya. Mulutnya memanggil dengan suara pilu, suhu, suhu. Tan Eng kibaskan lengannya, air matanya mengalir deras. Tapi ia masih tidak urungkan niatnya, dengan satu tangan ia mendorong si botak sehingga terpental jauh sedang pisau di tangannya masih tetap ditujukan kepada dadanya. Dalam keadaan begitu kritis, tiba-tiba sebuah benda kuning menyamber dengan cepat lalu disusul dengan suara terang. Pisau Tan Eng terpental jatuh jauh sekali, tapi lengan Tan Eng sendiri terbentur oleh benda kuning itu sampai jatuh bergulingan. Pisau kecil meski sudah jatuh di tanah tapi ujungnya sudah mengenakan sedikit dada Tan Eng, maka dari luka itu lantas mengeluarkan darah. Tan Eng sama sekali tidak perdulikan luka di dadanya, ia cepat merayap bangun. Dengan kedua tangannya ia menjemput sepatu butuk yang barusan memukul lengannya sehingga terguling dengan sikap yang hormat sekali ia menghampiri si pengemis tua, ketika berada di depannya ia lalu letakkan sepatu itu di tanah. Tiba-tiba si pengemis tua itu berkata, hukuman mati boleh dibebaskan, tapi hukuman hidup tidak. Di pucuk gunung Taisan, kau harus bertapa menghadap tembok sepuluh tahun lamanya, kemudian pergi ke gunung Biausan untuk mencari bahan obat-obatan. Kalau kau berlaku salah sudah tidak dapat ampunan lagi. Lekas bangun, mengucapkan terima kasih kepada tuan penolongmu. Tan Eng bingung, kepada siapa ia harus mengucapkan terima kasihnya? Ia ingat barusan Nona Kie memanggil kepadanya dua kali, mungkin karena itu ia terhindar dari kematian. Maka ia lantas menyatakan terima kasihnya kepada Nona Kie. Tidaknya Nona Kie lantas ketawa geli dan menyingkir ke belakang Kim Ho. Tan Eng segera ingat bahwa suara terang tadi dengan sepatu butuk adalah dua soal, maka seketika itu lantas insyaf bahwa orang yang benar-benar telah menolong jiwanya adalah Kim Ho. Ia pun segera mengucapkan terima kasih kepada anak muda itu. Kim Ho sudah kata tidak akan turut campur tangan, tapi mengapa ia turun tangan juga? Ada sebabnya. Metu Kim Ho terus mengawasi segala gerak gerik si pengemis. Ketika menyaksikan kegagahannya Tan Eng yang anggap kematian bukan soal apa-apa, si pengemis tua itu rupa-rupanya mulai lemas hatinya. Biar bagaimana Tan Eng pernah menjadi salah satu tokoh terkenal dalam golongan sepatu rumput, yang pada beberapa puluh tahun berselang namanya pernah menggetarkan dunia rimba persilatan. Cuma lantaran peraturan-peraturan yang terlalu keras dalam partai tersebut serta tidak sembarangan menerima anggota, pada beberapa tahun belakangan ini tidak nampak kemajuan dan sudah tersusul terkenalnya oleh partai Cheng Hang Kau. Itu kejadian pada sepuluh tahun berselang, si gemuk Tan Eng melanggar suatu perkara kecil saja dan apa mau perkara itu menjadi suatu kesalahan paham yang sangat hebat, hingga menimbulkan insiden dan dengan salah satu tokoh kuat dari partai lain. Dalam gusarnya Tan Eng lantas sembunyikan dirinya, sepuluh tahun lebih tidak pernah unjukkan muka di dunia Kang Kau. Perbuatan Tan Eng itu, serupa dosanya dengan melarikan diri dari partainya, maka hanya dalam setahun ia merasa menyesal atas perbuatannya cuma menuruti panasnya hati. Pengah ia hendak kembali kepada partainya untuk menebus dosanya, ia telah menemukan seorang anak yang terlunta-lunta, anak itu adalah si Botak. Mungkin karena sudah berjodoh, begitu melihat si Botak, Tan Eng lantas saja merasa kasihan dan tidak bisa berpisah begitu saja. Maka akhirnya ia bawa bocah itu menetap di tepi danau Pek Cui-Ou. Tidak dinyana, sepuluh tahun kemudian pengemis tua itu dapat menemukan dirinya di danau. Itu, pengemis tua itu adalah wakil ketua partai sepatu rumput. Anggotanya banyak terdiri dari macam-macam golongan manusia tersebar luas di kalangan Kang Kau. Ketuanya adalah si sepatu dewa Cusu. Cusu suka mengembara, hingga tidak ketentuan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, maka segala pekerjaan dalam partai, semua telah jatuh di pundaknya wakil ketua, ialah si sepatu sakti Tokai, pengemis beracun. Nama ini didapatkan karena sepasang sepatu di kakinya dikala menghadapi musuh bisa digunakan sebagai senjata yang berterbangan mengarah sasarannya, seperti juga ada dewa yang membantu. Kedua, sejak masih kanak-kanak ia sudah menjadi pengemis. Di masa kanak-kanak dengan tidak sengaja ia telah makan buah Tokliong Toh, semacam buah ajaib yang bisa memunahkan dan kebal segala racun, maka perutnya baik badannya tidak takut segala racun, hingga akhirnya mendapat gelar Singhui Tokai yang berarti pengemis beracun dengan sepatu saktinya. Tokai yang timbul rasa kasehannya terhadap Tan Eng, sepatu di kakinya lantas terbang, tapi ketika sepatunya terlepas dari kakinya ternyata sudah agak terlambat. Sedangkan Kim Ho yang sejak tadi diam-diam memperhatikan si pengemis tua itu, ketika mengetahui si pengemis hendak memberi pertolongan, segera mengambil senjata rahasianya Tokyacu dan segera mendahului gerakan si pengemis, senjatanya membentur pisau kecil di tangan Tan Eng pada waktunya yang sangat tepat. Si botak sudah membawa obat luka diberikan kepada gurunya. Pengemis beracun itu lantas menghampiri Kim Ho, kepada ia menanya, Bocah, siapa gurumu? Kim Ho merasakan bahwa perkataan si pengemis itu masih agak kasar, ia sebetulnya ingin tidak menjawab. Untuk menghormati sikapnya barusan yang telah turun tangan merebut jiwa Tan Eng dari bahaya maut, terpaksa ia menjawab, suhuku sudah lama wafat. Sebagai murid adepan tangan menyebut nama gurunya secara sembarangan. Maka harap dimaafkan kalau aku tidak bisa memberitahukan nama suhu. Tok Kegusar, dengan cepat ulur tangannya menjamret Kim Ho. Apa? Sudah wafat? Kau ada Tiong Chiu Hek punya, katanya sengit. Kim Ho adalah seorang yang mempunyai kepandaian luar biasa, bagaimana ia bisa disergap begitu mudah oleh si pengemis. Ia hanya menggeser sedikit, orangnya sudah melesat jauh. Meski bisa loloskan diri, namun dalam hati merasa mendongkol. Suhu sudah wafat ada hubungannya apa dengan kau? Siapa adanya Tiong Chiu Hek? Aku sendiri pun tidak tahu, katanya. Si pengemis beracun ini sudah tahu kalau anak muda di depannya itu adalah seorang luar biasa. Tadi karena dalam keadaan cemas, ia sudah lupakan dirinya sendiri sehingga menjamret secara sembarangan, sudah tentu tidak berhasil. Namun, setelah mendengar jawaban Kim Ho, ia sendiri juga melongo. Tiong Chiu Hek kau tidak tahu. Kalau begitu dari mana kau dapatkan itu pedang engkau yang kiam, kata si pengemis setelah berpikir. Kini Kim Ho baru mengerti duduk perkaranya. Kiranya adalah itu pedang pendek yang menjadi gara-gara. Tentang pedang engkau yang kiam ini, sudah tentu ada asal-usulnya, aku hanya tidak mengerti, ada hubungan apa sebetulnya lu Chiampo dengan pedang ini. Kawan? Atau lawan? Anak busuk, urusan yang aku si pengemis beracun tanyakan, kau masih berani tawar-menawar, hari ini kalau kau tidak diberi hajaran, kau benar-benar tidak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi si pengemis membentak dengan sengit, lalu dorongkan tangannya menyerang Kim Ho. Kim Ho belum kenal siapa adanya pengemis bobrokan itu, tapi selama satu bagian, ia telah dihadapkan dengan rupa-rupa kejadian yang ganjil, setelah bentrokan dengan orang-orang cenghang kau, kini ia tidak mau tanam bibit permusuhan dengan pengemis itu lagi. Maka, Kim Ho menantikan setelah serangan si pengemis itu sudah hampir mengena dadanya, ia baru keluarkan ilmunya mengentengi tubuh seolah-olah daun kering, maka ketika terdorong oleh serangan anginnya si pengemis tua siang-siang sudah melesat melalui lubang jendela, kira-kira sejauh delapan tumbak baru ia menginjak tanah. Kembali ia gerakan badannya sebentar saja sudah menghilang. Hanya suaranya saja masih kedengaran. Pedang engkau heng kiam ada barang pemberian dari salah satu sahabat, yang kini berada di Cengki C.E. di Sichuan. Sinhui Tokai kalau kau mempunyai nyali, kau boleh susul aku. Asal sudah sampai di Cengki C.E., kau nanti mengerti sendiri. Tidak menunggu sampai habis, Tokai sudah menjamret dirinya si botak, dengan cepat mengejar Kim Ho setelah memesan Tan Eng. Tan Eng, kau harus taati perintahku, kalau kau berani melanggar, akibatnya kau akan rasakan sendiri. Si botak mengikuti aku, sudah tentu aku atau sendiri, tidak usah kau khawatirkan. Dengan berlalunya Kim Ho dan Tokai, Kie Yong yang merasa cemas. Ia segera bersuit, sebentar kuda hitamnya sudah lari keluar dari belakang. Nona Kie lantas cemplak dan kaburkan kudanya untuk menyusul mereka. Selat Bu Hiap merupakan selat yang paling berbahaya di sungai Tiangkeng. Di situ ada terdapat gunung busan dengan 12 puncaknya yang berdiri berderet-deret. Hari ini di puncak Sin Li Hang, salah satu dari 12 puncak gunung Cusan, ada kedatangan seekor kuda tinggi besar berwarna hitam. Di atas kuda itu duduk seorang Nona yang wajahnya cantik menarik, namun nampak muram. Hari itu sudah lewat tengah hari, si Nona nampaknya sudah sangat letih, begitu pula kuda tunggangannya, nyata ia habis melalui perjalanan amat jauh. Nona itu adalah Nona Kie Yong Yang. Kala itu ia sedang melakukan perjalanan ke barat. Sudah tentu maksudnya ialah mengejar Kim Ho. Tapi, berhari-hari ia tanpa mengasuh, ternyata tidak melihat bayangan Kim Ho, sekalipun si pengemis tua itu, ia juga tidak dapat diketemukan. Kuda hitam itu mendadak berhenti, Kie Yong Yang mendonak, di atas bukit kira-kira tegap wajah mereka memperlihatkan ketawanya yang aneh. Seekor kuda yang bagus sekali. Aku malau liuk mau kudanya tiba-tiba seorang berwajah hitam yang berdiri di kiri berkata, Hah! Satu Nona yang cantik sekali. Aku ong laochit mau orangnya kata orang berwajah putih bersih yang berdiri di kanan. Kudanya bagus, orangnya juga cantik. Aku ong laochit mau semuanya. Tiga laki-laki itu pada ngoceh semua semaunya, mereka anggap seolah-olah si Nona sebagai barang rebutan. Kie Yong Yang yang mendengarkan sejak tadi amarahnya lantas meluap. Ia majukan kudanya, dengan tidak banyak ruwe lalu ayun pecutnya menyambuk ketiga laki-laki ceriwis itu, hingga sebentar saja mereka masing-masing telah peroleh tanda di mukanya bekas cambuk jalan-jalan, dari situ darah mengalir keluar tiada hentinya. Ketiga laki-laki itu dalam gugupnya masih belum mengetahui dari mana datangnya pecut. Setelah terluka baru tahu kalau itu adalah perbuatannya si Nona. Dalam kaget dan gusarnya, mereka lantas pada mencabut golok masing-masing untuk membabat kaki kuda dan orangnya. Tapi, mereka tidak nyana kalau hari itu telah bertemu dengan si iblis cantik Kie Yong Yang, yang terkenal gagah, kejam dan ganas. Sudah tentu mereka tidak berdaya sama sekali. Ketika golok mereka baru saja hendak membabat, sudah disambar dengan cepat oleh pecut, bukan saja goloknya lantas terlepas, tangannya juga lantas kesemutan. Menyusul mana, tar, tar, berbunyi tak hentinya, seolah-olah bunyi petasan, dan setiap kali si Nona menyambuk, pasti melukai tiga orang dengan berbareng. Hari itu Kie Yong Yang menunjukkan tingkah lakunya yang luar biasa. Kalau pada waktu biasanya menghadapi manusia yang demikian ceriwis, dengan tanpa ampun lagi satu persatu ditabas batang leharnya. Tapi hari itu ia tidak berbuat demikian. Seolah-olah lakunya orang mendendam sakit hati, ia menggunakan tiga orang itu sebagai sasaran untuk melampiaskan sakit hatinya. Dengan duduk di atas kudanya, ia mencambuk dengan pecutnya berulang-ulang, sampai ketiga laki-laki itu wajahnya berlumuran darah dan badannya bergulingan di tanah. Tapi si iblis cantik masih belum puas kelihatannya. Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara orang berkata sambil tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus, bagus sekali cukup buas, cukup ganas. Itu baru pantas menjadi hujin nyonya kepala berandalku. Berbareng dengan itu, dari rimba sebelah kiri telah muncul sepuluh laki-laki tegap, mereka lalu mengurung Kie Yong Yang dengan golok dan pedang terhunus, seolah-olah sedang menghadapi musuh tangguh. Kemudian dari dalam rimba kembali muncul tiga orang laki-laki. Di tengah-tengah ada seorang yang berusia kira-kira 30 tahun dan mempunyai potongan badan kekar gagah dan wajahnya tampan. Di sebelah kanan kirinya diiringi oleh dua orang tua pendek Kate. Kie Yong Yang menyaksikan keadaan demikian dalam hati agak gedar. Ia sendiri meski tidak perlu takuti itu semua golok dan pedang, tapi kuda tunggangannya tentu tidak berdaya mengelakkan itu semua senjata tajam. Laki-laki tampan itu tiba-tiba berjalan menghampiri Nona, dengan laku sangat hormat ia menjura seraya berkata, numpang tanya nama Nona yang terhormat, aku yang rendah adalah Lengen. Oleh sahabat-sahabat rimba persilatan, telah diberi gelar Sintiau. Lengen mempunyai kediaman yang nyaman di atas puncak gunung Sinlihang ini, sudikah Nona turun kuda untuk beristirahat sebentar di kediaman Lengen. Lengen sangat sopan budi bahasanya, dengan kata-katanya yang duluan tertawa terbahak-bahak seperti ada dua orang. Kie Yong Yang menampak Lengen menghampiri dalam hati diam-diam sudah merasa girang karena menangkap berandal harus menangkap kepalanya. Asal Sintiau Lengen tertangkap, betapapun ganas anak buahnya tidak usah ditakuti lagi. Ketika menampak Lengen menanya dengan sopan, ia lantas anggap itu ada kesempatan paling baik untuk mebekuk padanya. Maka ia lantas buru-buru turun dari kudanya, lebih dulu ia tersenyum kepadanya Lengen, kemudian baru menjawab, Siaw Muai, Kie Yong Yang. Orang-orang pada menamakan Iblis Cantik. Lega dan senyuman telah membuat lemas Lengen, maka belum semua habis ucapan Kie Yong Yang. Lengen memotong, Oh, kiranya Nona adalah yang mendapat gelar Iblis Cantik dan yang namanya menggetarkan daerah Inhui? Aku Lengen sudah lama sangat mengagumi. Melihat orang si Leng itu terus bicara sambil bungkukan badannya, Nona Kie Anggap inilah kesempatan paling baik, maka ia lantas bertindak dengan jari tangannya ia menotok jalan darah Kian Kie Hiat Lengen. Di luar dugaannya, sebelum jarinya mengenai sasarannya, Lengen sudah egoskan badannya dengan gesit. Sembari ketawa terbahak-bahak ia lompat mundur satu tombak lebih. Kegesitannya orang si Leng itu benar-benar mengejutkan si Nona. Iblis Cantik, percuma saja semua usahamu. Lebih baik ikut aku naik gunung jadi istriku, ada jauh lebih baik daripada keluyuran. Malah aku jamin kau akan menikmati hidup bahagia, kata Lengen. Kie Yong Yang tahu, dengan gagalnya gerakannya tadi, sudah tidak ada gunanya untuk bicara banyak-banyak. Sekarang ia ingin coba kepandainya ilmu silat, untuk menundukkan padanya mungkin masih bisa terlolos dari situ. Maka tanpa banyak bicara lagi, ia lantas menghunus pedangnya dan berkata, Leng Cecu, kalau kau bisa menangkan pedang di tangan Onamu, baru kita boleh berunding lagi, kalau tidak, seumur hidupmu ini jangan kau pikirkan yang bukan-bukan lagi. Apa susahnya? Dalam sepuluh jurus kalau aku tidak dapat paksa Nona lepaskan pedang di tanganmu, aku Lengen dengan lantas bebaskan Nona untuk berlalu dari sini, jawab Lengen sambil ketawa terbahak-bahak. Baru saja Lengen menutup mulutnya, tiba-tiba terdengar suara orang berjalan kaki naik ke puncak gunung. Suara tindakan kaki itu membuat Lengen sangat kaget, sebaliknya Kie Yong yang lantas berseru dengan girang, kongkong pengemis, kongkong pengemis. Ayo kemari. Kie Yong yang tadi mengira si pengemis itu tokai yang datang, karena jika benar ia, meski baru saja sekali bertemu Muka, ia masih percaya si pengemis tua itu masih mau turun tangan memberi bantuan padanya. Siapanya anak pengemis yang baru datang itu ternyata bukan tokai, sebaliknya ada seorang bertubuh tinggi, hingga hatinya merasa kecewa. Saat itu si pengemis sudah datang dekat. Ia seperti buta matanya, hingga tidak melihat kawanan berandalan itu pada berdiri berbaris dengan senjata terhunus, malah memaksa masuk ke dalam kalangan. Pengemis busuk, kau mau cari mampus seorang berandalan tiba-tiba berseru, sambil layun goloknya menyerang bengis. Si pengemis berteriak-teriak sembari mendekap kepalanya dengan kedua tangan, langkah kakinya sempoyongan agaknya seperti orang ketakutan, tapi dengan cepat telah menghindarkan serangan golok berandalan tadi, entah dengan jalan bagaimana tahu-tahu sudah berada di tengah-tengah kalangan. Itu suara teriak, itu gerak-gerik waktu menghindarkan serangannya kawanan berandalan dan itu gerak kakinya yang sempoyongan, Kie Yong yang agaknya sudah pernah dengar dan lihat, tapi entah di mana, dalam otaknya saat itu belum dapat ingat siapa orangnya. Leng In yang menyaksikan semua itu, wajahnya lantas berubah seketika, sambil ketawa dingin dia menegur, orang pandai dari mana yang telah mengunjungi kediaman kami. Maafkan Leng In terlambat menyambut, harap supaya suka menunjukkan wajahmu yang asli. Pengemis itu jalan pincang-pincang, menghampiri sampai suatu jarak tidak jauh dari Kie Yong yang dan Leng In. Kelakuannya macam orang yang matanya rusak. Setiap orang ia pandang sekian lamanya, seolah-olah tidak dengar pertanyaan Leng In. Akhirnya mana si pengemis itu memandang Kie Yong yang? Kali ini ia mengawasi lebih lama dari kepala sampai ke kaki, kembali dari kaki balik ke kepala. Karena pengemis itu tidak menggubris pertanyaannya, Leng In merasa tidak senang. Ditambah lagi dengan tingkah lakunya si pengemis yang ceriwis, membuat Leng In tidak tahan lebih lama. Manusia keparat, apakah kau sengaja hendak mencari story? Aku Sintiau Leng In, apakah kau kira boleh kau permainkan begitu saja? Mari, mari. Kita coba hari ini aku juga akan gempur kau bentaknya sengit. Tidaknya na, pengemis itu seolah-olah tuli, sedikit pun tidak mengunjuk reaksi apa-apa atas bentaknya Leng In, matanya masih tetap mengawasi nona Kie seperti lakunya orang yang baru kenal wajah perempuan. Kalau biasanya Kie Yong Yang yang diperlakukan demikian, ia pasti sudah naik darah. Tapi hari ini, meski perlakuan pengemis itu agak melewati batas kesopanan, tapi karena si pengemis itu dapat membuat Leng In gusar, ia anggap mungkin sebentar ia bisa membebaskan dirinya dari kesulitan. Maka, bukan saja tidak marah malah ia tunjukkan ketawanya serta sikapnya yang memikat hati, membiarkan dirinya dipandang sepuas-puasnya oleh si pengemis. Namun dalam hati tengah mencari akal bagaimana supaya ia bisa meloloskan diri dari situ. Si pengemis itu lagaknya semakin cerewis. Rupanya sudah tergirir benar-benar, tangannya menggaruk-garuk kepalanya hingga rambutnya semakin awut-awutan. Leng In yang sudah panas hatinya, sembari keluarkan bentakan keras ia melesat ke atas, seolah-olah burung Raja Wali yang hendak menerkam mangsanya, ia menyerang si pengemis yang dianggapnya amat kurang ajar itu. Sintiau Leng In di waktu masih kanak-kanak mendapat didikan dari seseorang aneh, setelah dewasa telah mewarisi kepandainya ilmu silat yang luar biasa terutama ilmu silat 9 jurus gerakan burung Garuda yang paling hebat. Namanya sudah menggetarkan dunia Kangou, oleh karena ilmu silatnya gerakan Garuda itu, maka ia dapat gelaran Sintiau atau Garuda Sakti. Biasanya kalau tidak menemukan lawan yang terlalu tinggi kepandainya, ia tidak menggunakan ilmu silatnya yang ampuh itu. Sebabnya ialah ilmu silat tersebut terlalu ganas, begitu gerak pasti melukai orang. Tapi hari itu, begitu bergerak ia lantas menggunakan tipu serangannya yang paling ganas itu. Gerak pembukaan yang dilakukan secara melesat terbang dan kemudian turun menerkam, ada merupakan serangan yang paling berbahaya dari serangan lain-lainnya. Asal sudah turun menerkam, dalam jarak sekitar 8 tumbak persegi, jangan harap lawannya bisa terlolos dari serangannya. Di luar dugaan si pengemis itu seolah-olah tidak tahu bahaya, hingga nonak ya sendiri yang menyaksikan dari samping, hatinya berdebar-debar. Ia sangsi apakah pengemis itu memang berlagak gila atau benar-benar tidak mengerti ilmu silat. Pengah nonak ya itu masih bersangsi, serangan tangan lain-lain sudah mengancam batok kepala si pengemis. Pengemis sana itu seperti dikejutkan oleh apa-apa, kembali berteriak-teriak sembari mendekap kepalanya dengan kedua tangannya. Tapi kali ini ia tidak sempoyongan lagi, ia seolah-olah tersambar angin dari serangannya tangan Leng In, yang lantas jatuh terpelanting ke tanah. Setelah si pengemis rubuh, Leng In tidak mengejar, sebaliknya melesat mumbu lagi ke atas dan untuk kedua kalinya ia menerkam si pengemis yang menggeletak di tanah. Kiai Yong Yang yang belum muncul lama di dunia Kang Ou, maka ia tidak dikenal namanya si Garuda Sakti, lebih tidak tahu lagi serangannya yang berbahaya itu. Ketika menyaksikan si pengemis jatuh terluka, dalam hati merasa tidak tega. Kini ketika mengetahui Leng In masih hendak melakukan serangan lagi, kalau dibiarkan saja si pengemis itu pasti akan binasa. Dalam gugupnya, ia tidak memikir atau mengukur kekuatannya sendiri lagi, dengan tiba-tiba ia angkat pedangnya, sambil menerjang ia pun membentak, lihat pedang. Tapi pedang belum mengenakan sasarannya, tangannya sudah dirasakan kesemutan, dan pedangnya terbang di udara, sedang di belakang gegernya terkena tendangan kaki yang hebat, seketika itu kepalanya lantas dirasakan berputaran, matanya gelap, mulutnya menyemburkan darah segar. Tapi, dalam keadaan setengah sadar, ia seperti melihat ketika dirinya tengah kena tendangan dan akan rubuh, si pengemis itu seolah-olah seekor binatang kalong raksasa, dari tanah terbang mendorong dirinya sehingga ia terpental tinggi ke udara, kemudian disambar oleh tangan yang kuat dan turun persis pada pelanak kuda tunggangannya si Nona. Sekali kedut lesnya, kuda itu segera angkat kaki kabur. Kawanan begal lalu menggunakan panah menyerang hingga anak panah terbang berhamburan seperti air hujan, si pengemis dengan obat abitkan karung ke bawah dan ke atas. Berhasil melindungi dirinya dan si Nona serta kuda tunggangannya. Sekejap saja ia berhasil sudah menerobos keluar dari kepungan. Kuda hitam itu memang kuda jempolan, meski badannya masih letih, tapi dalam keadaan hendak menolong jiwa majikannya ia dapat lari lebih kencang dari biasanya. Tapi jalanan gunung tidak rata, si iblis cantik yang dikocok keras di atas kuda, kemudian lantas tidak ingat orang. Entah berapa lama telah berlalu, Kie Yong yang dalam keadaan pingsan tiba-tiba merasakan barang dingin masuk ke tenggorokannya. Kapan ia membuka matanya lantas mengetahui bahwa dirinya dalam pelukan si pengemis. Melihat badan dan pakaian yang kotor, hati si Nona merasa malu. Tapi, bagaimanapun orang yang diluarnya sangat jorok itu adalah cuan penolongnya. Meski pada waktu baru bertemu kelakuannya amat ceriwis, seperti lakunya buaya perempuan, namun kini nyata tidak demikian. Tangan yang memondong dirinya, seolah-olah takut menyentuh terlalu kencang, hingga hati si Nona mulai sedikit lega. Tapi baru saja mulai tenang, tiba-tiba tangan si pengemis yang kotor itu telah merabah dadanya, dalam kagetnya hampir saja si Nona pingsan lagi. Siapa Nona, tangan itu baru saja menempel di dadanya, lantas merasakan ada hawa hangat mengalir melalui tangan itu terus ke dalam dadanya dan rasa nyeri di dalam dada perlahan-lahan mulai lenyap. Setengah jam kemudian, rasa sakitnya sudah lenyap sama sekali. Saat itu, hawa hangat dalam tangan tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kiai Yong yang merasa kedinginan sebentar, tapi kemudian lantas dirasakan segar. Kiai Yong yang girang, dalam hatinya berpikir, pengemis ini meski miskin tapi kepandainya tidak dapat diukur betapa tingginya. Oleh karena rambutnya menutupi wajahnya, ia tidak dapat melihat bagaimana macamnya orang miskin yang aneh itu. Ketarik oleh perasaan ingin tahu, ia lalu tidak perdulikan keadaan dirinya yang baru saja pulih kesehatannya, dengan menggunakan seluruh kekuatannya yang ada, ia meniup rambut si pengemis. Perbuatan itu adalah di luar dugaan si pengemis, maka seketika itu juga lantas dikenali wajah aslinya. Titik. Kiranya kau teriak Kiai Yong yang dengan penuh kegirangan setelah mengenali siapa. Adanya tuan penolongnya itu. Dan seketika itu juga lantas jatuhkan dirinya ke dalam pelukan si pengemis, tangannya memeluk kencang pinggang, seolah-olah khawatir kalau-kalau tuan penolongnya itu akan meninggalkan dirinya. Kini ia tidak merasa jijik lagi terhadap badan dan pakaiannya yang kotor, seluruh wajahnya disesapkan dalam dada si pengemis dengan sikapnya yang sangat ailman. Siapa sebetulnya si pengemis itu? Dia bukan lain adalah Kim Ho yang menyaru. Mengapa Kim Ho menyaru sebagai pengemis? Apa sebabnya? Sejak meninggalkan kedai nasi di tepi danau perkwipo, Kim Ho lalu kerahkan ilmu mengentengi tubuh kabur ke barat. Ia tahu bahwa si pengemis tua Tokai, pasti akan menyusul ke Cengki Chee, maka ia terus kabur tanpa mengasuh, sesudah berjalan kira-kira ratusan li, ia baru kendorkan kakinya. Selama beberapa hari itu, Kim Ho tidak menemukan Kim Lohon, juga tidak lihat si pengemis tua ada mengejar padanya, begitu pula bayangan siya Opeksin. Tapi ada satu soal yang membuat Kim Ho sakit kepala. Itu adalah pada setiap pintu kota, selalu menemukan gambarnya sendiri yang dipancang tinggi dengan diberi keterangan kedosaannya serta hadiah yang akan diberikan bagi siapa yang bisa membekuk padanya. Kim Ho tidak mengerti duduk perkara, tapi setelah mencari keterangan ia segera mengerti. Kembali itu adalah perbuatan siya Opeksin yang hendak mencelakakan dirinya. Sebab siya Opeksin mengetahui bahwa Kim Ho pasti mengejar di belakangnya, maka setiap tiba di satu kota, pasti mengganggu wanita-wanita muda, setelah dicemarkan kehormatannya, wanita-wanita itu lantas dibunuh mati. Dan sesudah melakukan perbuatan durhaka itu, ia sengaja tinggalkan namanya Kim Ho di atas tembok kamar. Kim Ho tahu bahwa siya Opeksin berbuat demikian maksudnya ialah supaya membangkitkan marahnya rakyat serta orang-orang gagah di rimba persilatan terhadap dirinya, supaya ia tidak bisa tancap kaki di dunia Kang Ho. Sudah dua kali Kim Ho hampir tertangkap oleh polisi, hanya berkat kepandainya ia bisa meloloskan diri dari cengkeramannya polisi. Walaupun bagaimana ia susah untuk membantah, karena wajahnya memang mirip benar dengan siya Opeksin. Di bawah keadaan demikian, terpaksa Kim Ho menyaru. Oleh karena belum mempunyai pengalaman menyaru, ia hanya ingat dirinya tokai, maka selanjutnya lantas menyaru sebagai pengemis. Setelah wajahnya berubah, benar saja tidak mengalami kesulitan lagi. Apalagi, karena hampir seluruh wajahnya tertutup rambut, siapapun tidak dapat mengenali. Ia pikir dengan keadaan demikian ada lebih mudah memasuki Cengki C.E. Hari itu, ia kebetulan berada di puncak gunung Sinlihang untuk menangkap binatang guna tangsal perut, tiba-tiba dengar suara jeritan-jeritan keras, itu adalah suaranya ketiga kawanan berandal yang dicambuki oleh Kie Yong Yong. Ketika ia memburu ke tempat kejadian, ternyata keadaannya sudah lain. Kini ia telah menyaksikan nona Kie yang sedang terkurung oleh kawanan penjahat. Begitu lihat dirinya si nona, hati Kim Ho tercekat. Ia tidak pulang. Dan mengapa dia berada di sini? Tanyanya pada diri sendiri. Tapi ketika ia lihat Leng In dengan banyak anak buahnya mengurung seorang wanita, hatinya panas, maka dalam keadaan yang sangat kritis, ia lantas unjukkan diri dengan lagaknya seperti orang gila. Ia sebetulnya hendak permainkan dirinya Leng In, kemudian diberi peringatan keras. Tidaknyana nona Kie berani turun tangan memberi bantuan, sehingga akhirnya membuat luka diri sendiri. Kini, setelah dirinya dikenali nona Kie, ia tidak bisa singkirkan dirinya lagi. Tapi sikap yang menggeirahkan dari si nona, membuat ia merasa ribuh. Nona Kie, kau, kau, demikian yang ia hanya mampu katakan. Aku tidak mau kau banyak bicara, eh, mengapa kau tahu kalau aku si Kie katanya Kie Yong Yang yang lantas mengawasi wajahnya Kim Ho? Kim Ho merasa jengah, pamantan memberitahukan padaku. Kie Yong Yang ketawa manis, apa pamantan juga memberitahukan bahwa aku ini mempunyai gelar si iblis cantik, ia pasti juga beritahukan padamu, bahwa namaku adalah Yang Yang, betul tidak? Mengapa kau tidak panggil namaku Yang Yang saja? Tidak, tidak benar, nampaknya aku lebih tua daripadamu, kau harus panggil aku Nci Yang. Benar, kau panggil Nci Yang saja padaku, panggilah, mengapa tidak mau? Suaranya Kie Yong Yang itu ada begitu empuk merdu, sikapnya masih kekanak-kanakan. Sebentar saja sikap kikuk dan malu lantas lenyap, pada saat itu Kim Ho juga lantas timbul pikirannya yang seperti kanak-kanak. Tidak, aku lebih tua dari kau, aku cuma mau panggil kau adik dan kau harus panggil aku Engko. Tidak, aku lebih tua darimu, aku lebih tua, tahun ini usiaku 18 tahun 4 bulan 10 hari, aku pasti lebih tua dari kau. Kim Ho sebetulnya belum berusia, oleh karena ia kepingin menjadi Engko, terpaksa membual, tahun ini aku masuk usia 18-6 bulan, cuma kurang 2 hari saja, aku seharusnya menjadi Engkomo demikian katanya. Nona Kie Cekiki Kan. A-a-a-a. Kau nakal. Kau tertipu olehku. Baiklah kau menjadi Engkoku. Hei. Aku. Kim Ho pura-pura gusar, terhadap Engko bagaimana? Hei. Hei. Apa artinya itu? Kie Yong Yang merasa jengah, kembali kepalanya disesapkan dalam dada Kim Ho. Aku tidak peduli. Kau toh tidak memberitahukan namamu. Namaku Kim Ho. Kau harus ingat baik-baik. Engkohu agaknya merasa jengah, kepalanya ditundukan. Telinganya mendengar suara Kim Ho yang memanggil padanya, adik yang suara itu enak sekali didengarnya, begitu manis, begitu meresap, hingga seketika itu hatinya merasa sangat gembira. Engkohu, kau jalan begitu jauh, apa perlunya kau hendak pergi ke Cheng Ki Che? Si nona menanya. Kim Ho sebetulnya hanya ketarik oleh sikap dan lagaknya Kie Yong Yang yang seperti kanak-kanak, hingga menimbulkan rasa sukanya. Ia sendiri yang baru berangkat dewasa, namun, hati kanak-kanaknya masih ada, maka ia bisa bersendagurau seperti lagaknya anak-anaknya. Kini setelah mendengar pertanyaan nona Kie, lalu ingat dirinya Peng Peng yang masih berada dalam kesulitan. Hatinya seketika itu seperti dipagut tular, lama sekali baru bisa menjawab, kepergianku adalah untuk menolong jiwa satu orang. Terkejutnya Kim Ho agaknya sudah dirasakan oleh Kie Yong Yang. Belum sampai Kim Ho memberikan penjelasannya si nona sudah mendahului menghibur, Engkohou, apa pertanyaanku ada salah? Hatimu nampak berduka. Menyaksikan kelakuan Kie Yong Yang, Kim Ho mengerti bahwa nona itu mulai perhatikan dirinya, maka rasa simpatinya terhadap si nona semakin besar. Dengan tanpa sadar ia lantas peluk rat-rat dirinya si nona. Adik Yang, Pertanyaanmu tidak salah, adalah aku sendiri yang tiba-tiba ingat sesuatu hal yang segera mendukakan hatiku demikian kata Kim Ho. Kie Yong Yang juga memeluk lebih erat dirinya Kim Ho. Dahulu adatku keras, juga jahat. Tapi dengan mendada aku telah menemukan bahwa diriku banyak berubah, berubah menjadi demikian lemah tidak bertenaga. Aku merasa seolah-olah harus mempunyai senderan, baru ada keberanian untuk hidup. Di masa yang lampau, aku merasa bahwa dalam segala hal aku lebih hunggul dari orang lain ku pandang rendah di bawah kakiku. Tapi hari ini, aku telah berubah begitu rupa aku meragukan kekuatanku, aku menyaksikan diriku sendiri. Aku merasa aku demikian kecil dan patut dikasihani, seolah-olah sebutir pasir yang selalu diinjak-injak oleh kaki, Eng Ko Ho, dapatkah kau memberitahukan padaku, apa sebabnya? Dalam soal demikian Kim Ho juga tidak jelas apa sebabnya, lagi siapa suruh menjadi kakaknya Kie Yong Yang. Sebagai seorang kakak, sudah tentu lebih banyak mengetahui daripada adiknya, sudah tentu harus mampu menjawab pertanyaan adiknya. Kim Ho terpaksa putar otak, untuk memikirkan bagaimana harus menjawab pertanyaan adiknya. Mendadak ia ingat bukunya Kau Ji Kiesu, di dalam ada tertulis suatu perkataan yang berbunyi kosong tidak ada suatu apa-apa, maka ia lantas menjawab, baik Yong Muai, mungkin dahulu karena hatimu kosong, sedang. Mendadak ia merasa bahwa perkataannya itu ada penyakitnya, serta betapa hebat akibat yang ditimbulkan oleh perkataan itu, maka ia tidak melanjutkan. Tidaknya na si Nona lantas tepuk tangannya dan berkata dengan suara girang, Engkohou benar. Benar sekali. Aku pun merasa demikian. Kau benar-benar hebat, apa saja kau lebih hebat dari aku, aku, aku. Karena kegirangan si Nona agaknya sudah lupa daratan, ia peluk dan ciumi Kim Hou begitu rupa, sampai Kim Hou kelabahkan. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin, kedua orang itu kaget lantas menengok. Di belakang pohon besar sejarah kira-kira sepuluh tumbak jauhnya telah muncul seorang Hwesho yang kepalanya kelimis dan badan tegap. Kim Hou begitu melihat siapa adanya lantas berseru, Lohon ya? Lohon ya? Hwesho itu memang benar adanya Kim Lohon, tapi ia tidak menyahut panggilan Kim Hou, sebaliknya membentak dengan ketus, siapa ada kau punya Lohon ya? Aku mengaku dulu mataku telah putar. Kim Hou bukan main kagetnya, ia lalu mendorong tubuhnya Kye Yong yang ke samping, lalu tanyanya pula, Lohon ya, kau kenapa? Kim Lohon ketawa bergelak-gelak, tapi tertawanya itu penuh rasa duka. Ah Cheng Kim Lohon, dulu pernah bersumpah akan mengikuti kau seumur hidupnya. Sungguh tidak nyana bahwa kau adalah manusia yang tidak lebih sebagai manusia berhati binatang dan gemar paras cantik.